Empat desa di Kecamatan Terucuk, Boconigoro yang ditemukan kasus demam berdarah Denggyu, diantaranya Desa Banjersari 4 orang, Desa Padang 3 orang, Desa Terucuk 1 orang, dan Desa Kandangan 3 orang. Dari keempat desa tersebut yang warganya terjangkit demam berdarah, satu anak berumur sekitar 8 tahun di Desa Kandangan meninggal dunia, dari tiga anak yang terjangkit demam berdarah di desa tersebut. Sementara itu lonjakan kasus demam berdarah di Kecamatan Terucuk sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Penyebabnya diduga karena adanya musim penghujan, sehingga membuat nyamuk jenis Aides Ikepti berkembang biak dengan cepat. Ada Desa Banjersari, kemudian Desa Kandangan, kemudian ada Desa Padang, dan juga ada Desa Terucuk. Dengan adanya penyebaran demam berdarah ini dari Kecamatan Terucuk sendiri, apa yang dilakukan agar penyakit demam berdarah ini tidak semakin meluas? Jadi sebelum adanya dampak demam berdarah ini, Pusmas kami sudah melakukan, pertama kita melakukan siaran keliling menghimbau kepada semua masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Terucuk khususnya untuk melaksanakan PSN. Sehingga ketika belum adanya terjangkit kasus demam berdarah yang ada di wilayah Kecamatan Terucuk, kita sudah menghimbau kepada masyarakat agar karena cuaca yang sekarang ini lagi musim-musimnya di Kecamatan Terucuk sudah ada terdampak, kita segera untuk melaksanakan PSN serentak di masing-masing raya. Sementara itu di Desa Kandangan, kini sudah dilakukan upaya penyemprotan fogging oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Terucuk. Hal itu untuk meminimalisir penyebaran kasus demam berdarah. Sementara itu yang meninggal dunia, anaknya umurnya berapa, Pak? Yang meninggal dunia sekitar umur 9 tahunan, Mas. Sekitar 8-9 tahun, Ibu. Di rumah sakit itu anaknya meninggal itu sudah berapa lama dirawatnya, Pak? Kurang lebih. Di rumah sakit kurang lebih 2-3 hari itu. 2 hari dan ya. 2 hari itu kemarin. Untuk anak-anak yang di desa ini yang terjangkit demam berdarah sudah berapa lama, Pak? Dalam kurang waktu. Mulai bulan Januari ini memang. Untuk di bulan Desember memang ada ya. Tapi sudah kita laksukan kegiatan PSN, juga dari kader-kader semati kita melakukan itu. Diharapkan seluruh warga di Kecamatan Terucu agar rajin melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah perkembang biakan jendik nyamuk. Selain itu juga melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Edo Jody Aldian, JTV, Bojongkoro. Terima kasih telah menonton!